Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di Youtube Aku Radio. Hari ini aku mau jemreng disi kulas. Karena kemarin-kemarin kan kita udah disi murce banyak ya. Jadi sekarang tinggal kulasnya nih Kak ya. Oke Kak, langsung aja yang belum pernah nonton ya Kak ya. Jangan lupa di subscribe dulu biar ada notifikasi. Kalau ada video baru. Kita pengiriman dari Denpasar Bali. Cara pemasaran Kakak tinggal putut tas yang Kakak mau kirim ke nomor WA. Yang sudah saya semarkan di judul ya Kak ya. Oke langsung aja Kak, pertama aku punya ini nih. Apa namanya nih? Tote, Tote Mini ya. Brandnya dari Bana-Bana. Tote Mini. Itu ya, size-nya Mini. Size-nya kecil lah ya, nggak besar ya. Coba kita ukur. Nanti baru kita ke minus ya Kak ya. Ini size-nya kurang lebih 28 ya. 27, 28 lah. Terus tingginya 17, 18 ya. Dia 3 ruang. Kulitnya pemakaian wajar ya. Ada pemakaian lah. Pemakaian-pemakaiannya wajar banget ya. Minusnya dia di sini Kak. Ini kan kita tekan rantainya dia ya. Tapi udah ada yang gini sedikit ya. Ini sedikit ya. Sedikit sekali. Hampir nggak kelihatan lah dia ya. Nah, tapi nggak sampai yang robek keras gitu. Nggak. Sedikit aja ya. Yang lainnya aman sih Kak. Itu aja sedikit ya. Ininya. Minusnya. Ini rantainya aku nggak tahu harusnya ada talinya apa nggak. Cuman aku dapatnya memang udah begini. Biasanya kalau ada talinya lepas itu aku yang lepasin. Ini dapatnya memang begini ya. Selama ini juga ada pemakaian sedikit. Yang lainnya si aman. Nah, itu aja dikitnya pemakaiannya. Dia tiga ruang. Tarikan shipper. Tapi ini bendolanya udah nggak ada ya. Tapi masih ada rantainya. Bana-bana. Ini Kak harganya Rp270.000. Karena ada minus aku kasih Rp230.000 aja ya. Rp230.000. Belum pernah aku jemreng nih Kak. Cuman minusnya ini baru aku lihat. Makanya aku potong ya. Rp230.000. Kulit asli ya. Size-nya cantik. Tuh. Cantik kan. Rp230.000 aja. Ini nggak bisa di sling Kak ya. Modelnya gini aja. Jadi ini talinya nggak bisa di kakak tarik. Gini aja ya. Rp230.000. Rp230.000 ya. Ganti harganya tuh. Rp230.000. Ini Balenciaga Vintage. Mantep nih Balenciaga. Ini Kak Balenciaga Vintage ya. Kelihatan nggak nih? BB Balenciaga ya. Ini udah emboss semua nih. Cakep ya. Tak kirain corte biasa nih. Ternyata Balenciaga. Ini klasik banget nih. Jarang-jarang yang dapat yang jadul-jadul gini ya. Ini painted simple tapi pasti kepake. Dia kulit asli ya. Kulitnya Kak. Ini karena nggak penuh aja isiannya. Tapi aman ya. Tak sum deketin aman ya. Ini paling kegores dikit. Kedengeran nggak? Mudah-mudahan suaraku kedengeran ya. Bawahnya aman Kak. Masih cakep ya. Handlenya pun masih cakep. Nih kalau kulas aku lama-lamain dah jemreng. Biar nggak ini ya. Tiga ruang. Ini udah ini ya. Nggak emboss. Balenciaga Paris gitu Kak. Takep loh ini saiznya. Tote tapi saiznya cantik ya. Simple banget. Vintage banget. Saiznya 32. 32 tingginya 24 ya. 32 tingginya 24 ya. Tiga ruang. Ini ngangkut plastiknya. Plastiknya ngangkut Kak. Balenciaga Paris ya tuh. Vintage classic. Ini kalau mau aku kasih 500. 500 ribu. Ini tempat ini ya. Ini tempat kunci. Karena dia satu aja. Satu aja ya. Ini aja satu. Bukan tempat tali panjang ya. Tempat cantelan kunci. Udah emboss balen semua ya Kak ya. Lengkap sama tag. Balenciaga. Lengkap sama tag. Shippernya semua udah BB ya. Semua udah shipper gini ya Kak. BB gitu ya. 500 ribu aja. 500 ribu. Kasih harga ya. Habis itu ini ya. Kasih tulisan. Kasih minyak gitu. Biar lancar. Agak seket ya. Ini aku punya tas cantik kali loh. Ini juga mewah kali ya Kak ya. Lihat ini ya Kak. Cantik banget ya. Klasik nih klasik. Unik-unik. Satu aja itu ya. Ini tas aneh juga ya. Emang gak ada ya Kak tuh. Bekas putusannya pun gak ada ya. Ini cuma kotor-kotor. Tinggal dilap aja ini. Ini kotor ya Kak ya. Ini kotor nih debu. Emang modalnya satu aja ini. Kat pinggangnya ya. Tuh. Gak ada bekas ibnnya. Tak kira ini kanan kiri. Cakep loh nih Kak. Mewah. Ini cakep kali loh. Brand apa ini ya. Ini ada logo kayak pikan gitu ya. Ini lucu banget ini. Brand apa ini. Gimana aku dapat brand logo ikan. Ini bahannya kayak kanvas gitu. Kayak kain tebal ya. Brandnya WLB gitu apa ya. WLB dia. WLB piece gitu ya. Emang dia brandnya piece gitu. Tumain aku dapat loh. Ini puringnya semua piece 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 gitu loh Kak. Ikan semua ya. Loh. Udah embos semua piece ya. Lucu ini. Tiga ruang ya. Tengahnya ruangan bersiper. Ini WLB gitu. Ya kalau ini brand bagus rezekinya kakak lah ya. WLB. Kulit asli ya. Kulit asli mix sama ini kayaknya. Tuh kulitnya bagus ya. Dia bahannya kartun tapi tebal banget ya. Tebal kali kainnya kak ini gak usah khawatir. Semua resleting WLB gitu ya. Ini murah banget nih 230 ambil nih Kak. Aduh cakep banget nih. Mewah ya. Udah udah isi harga. Lihat. Mewah ya mewah banget. Selang-selangnya ini kulas ya. Ini kulit asli kak. Gak usah khawatir. Ini kokoh banget karena talinya nyambung. Ini bagus nih kak. Beneran. Rekomen ini ya. Kalau tas udah talinya nyambung gini awet nih. Ini gak ada jahitan sama sekali loh kak. Nyambung. Eh salah harga lah ini. Cantik banget loh kak. Cantik banget nih. Talinya keren ya. Gak ada minus ya kak ya. Bagus banget. 230 aja. Aduh semewah ini kak. Kapan lagi nih dapat tas semewah ini. Masih mulus ya kak ya. Kain-kainnya ini masih bagus. Pokoknya percaya sama aku kalau bilang bagus. Masih aman banget ini. Size-nya 30. Untuk torte pas banget. 30 ke 30 lah. Simetris ya 30 ke 30. Ininya aman banget kak. Tali-talinya ini aman banget. Ini kotor-kotor aja kak. Kotor-kotor manja ya. Dia gak ada kikis. Gak ada robek. Gak ada bekas pemakaian. Cakep pokoknya nih. Kantongnya tertutup mewah ya. Tuh kotornya tertutup mewah. Di dalamnya tiga ruang. 230. Aduh murahnya. Ini pasti banyak yang mau nanti ini. Yakin aku tuh rebutan tuh. Karena cakep banget. Ini brand apa ini? Simple banget nih. No brand deh. Dia kayak itu loh. Morgan. Aku biasanya pernah dapat Morgan kayak gini. Lengkap tali panjang. Tali panjang bisa di adjust. No brand ini kak. Jangan terlalu kebung ya. Tiga ruang ya. Dalamnya. Satu. Dua. Tiga ya. Furing aman. Modanya gini. Bersiper ya. Aman nih. Aman. Bersiper. Tuh. Bersiper. Kulitnya tebal. Tuh. Kulitnya tebal. Ini warnanya coklat. Coklat-coklat. Ekspresso gitu ya. Coklatnya pekat. Bagus nih kulitnya tebal. Wah mantep. Lengkap tali panjang ya. Tuh. Mantep gak? Kedeketan ya. Tuh. Mantep kan. Lengkap tali panjang. Warnanya coklat ya. Bukan hitam ya. Coklat pekat. Cuma no brand ya kak. Aman ya. Sudut-sudut aman. Minusnya ini kak. Sedikit. Ini ya. Ini ada minus sedikit. Sudutnya aman. Kulitnya tebal banget ya. Tuh. Tuh ya. Sedikit ini aja minusnya ya. Kelihatan gak? Sedikit aja. Belakangnya ada ruangan bersiper. Ini size-nya 31. 31. Terus tingginya. Eh. Tiga. Eh. Dua sembilan. Tiga satu kurang dua. Dua sembilan ya. Tiga satu ke dua sembilan. Cakep ya. Tiga satu ke dua sembilan. Kita cek harganya. Si harga belum. Dia no brand. Ada tali panjang. Coba kalau yang brand gak ada tali panjang ya kak. Sedih kan. Ini kalau omor tiga ratus aja ya. Tiga ratus ribu ya. Cakep nih kulitnya. Kayak Morgan. Aku pernah dapat Morgan. Ini dah mantul ya. Kita di bagian sini dululah ya. Ini lucu banget ini. Ada rumbainya. Oh ini samzi. Samzi. Ini cakep ya. Ih mantep nih. Ini modelnya. Harusnya ada. Di mana tali panjangnya harusnya. Gak ada tali panjang ya. Aku dapatnya gini aja nih. Ini kalau naruh tali panjang gimana nih. Gak ada cantelan tali panjang. Wih kulitnya kak. Kulitnya ya. Tuh mantep banget. Kulitnya tuh. Cakep gak. Wih rumbainya kak. Ini rumbainya kulas ya tuh. Tuh rumbainya kulas gak kaleng-kaleng. Ini yang bikin bagus ya. Mewah kelihatan. Tulisannya itu. Kita buka. Kulitnya tebal banget nih kak. Tebal banget. Kelihatan ya kulitnya bagus ini ya. Kulitnya bagus. Kuring udah emboss samzi semua. Ini karena kebanyan isian nih kak. Ternyata ini samzi tuh. Kuringnya semua emboss samzi kak. Semua emboss samzi ya. Terus ini bisa diginiin loh. Nah ada tempat cantelan tali panjangnya ya. Ini aja cantelannya. Eh lihat kak kulitnya kak. Aduh bagus banget loh kak. Kulitnya bagus sekali ya. Beneran bagus sekali kulitnya nih. Kayak gitu kulitnya. Ini bisa dikaitkan gini ya. Giar kecil. Wow mantep gak. Wih cantik kan. Kalau gini jadi di hobo ya tuh. Ini kurang panjang sih emang talinya. Tapi bisa lah ya masuk ya tuh. Bisa ya masuk ketek. Kalau digini juga cakep. Dia kulitnya tebal. Tebal dan lembut. Ini pasti sekilo ini kak. Naiknya kak. Bagus sekali kulitnya tebal banget. Samzi. Kulitnya mantep banget nih. Masih mulus ya. Dia size-nya kurang lebih 36. 36 ke 38 ya. 36 ke 38. Kalau sampai di sini lengkungannya. 36 ke 38. Terus. Tingginya itu 34. Tingginya 34. Pemakaian-pemakaian wajar aja ya. Wudutnya aman lah. Wih cakep ya. Di sini agaknya 400 nih. Jangan lah. Kemahalan ya. Ini 400 di sini. Kalau mau ini aku kasih 350 aja. 350 ini karena kulitnya bagus banget loh kak. Simple tapi mewah. Ini kelihatan ya. Kakak pakai ini udah kelihatan tas mahal. Gak perlu dikelihatan brandnya kak. Udah kelihatan kalau ini tas mahal. Kayak MK gitu ya. Kulitnya bagus nih. 350 aja ya. Murah dah itu. Ini aku punya Balenciaga lagi satu nih. Yang tadi kan vintage. Kalau ini. Ini lah ya. Tuh. Pesta ini warnanya ungu. Ungunya ini ya. Ungu apa namanya ini. Aman ya. Aman tuh kulitnya. Ini dapatnya kak. Emang udah semulus ini ya. Ini minus ketekan-tekan aja. Nanti lama-lama balik dia ya. Ini lipatannya gampang soalnya ya. Bukan lipatannya yang berbekas di bekas tusukan tuh enggak. Ini lipatannya sekedar aja ya. Aman loh. Warnanya masih bagus. Karena ini kalaupun ditacap enggak bisa nih kak. Ini warnanya ini kan ada kayak. Apa namanya. Glossy-glossy-nya gitu ya kak ya. Kayak metalik gitu kak. Enggak bisa ditacap loh yang ini kak ya. Kalau ini minus enggak bisa ditacap loh. Cakep kali kan. Ini warna aslinya emang secantik ini. Dan dapatnya semulus ini ya kak ya. Cantik banget kan. Balenciaganya. Kalau Balenciaga pintit-pintit gini malah aku lebih senang kak dapat kak. Karena dia ya kelihatan lah aslinya ya. Daripada Balenciaga yang zaman sekarang itu. Nanti dikiranya gimana. Karena aku murah-murah kali jual. Ternyata orang jual Balenciaga itu tuh sampai dua setengah loh. Yang kemarin aku jual 650-700. Orang jual di TikTok sampai dua setengah juta. Ini saiznya kurang lebih 31 ke 32 ya. 31 ke 32. Terus tingginya itu kurang lebih 20 ya. Cantik loh ini. Balenciaganya ya. Warnanya udah lihat ya kak ya tuh. Warna ungunya itu unik. Modalnya memang tenteng gini aja ya. Dia enggak bertalpan. Kakak kalau mau panjangin talinya bisa dibuka iketan ini. Ini kayaknya bisa dibuka dipanjangin lagi. Apa? Di lem ini ya. Oh enggak kak. Bisa ini kak. Kakak kalau mau dipanjangin lagi ini kakak bagusin aja iketannya. Semua modelnya gitu ya. Cakep ini kak. Balenciaganya. Ini kurang dibersihin aja. HWnya masih celing ya. HWnya masih celing. Cakep nih warnanya ya aku suka nih. Yang suka warna ungu ya. Jarang-jarang ya ada brand warnanya ungu. Balenciaga Paris tuh. Mantep enggak tuh. Kurinya bersih sekali loh. Udah emos balen semua ya. Kurinya bersih banget. Wih mantep nih. Ini kalau mau ya kak aku kasih 600 aja nih. Enggak usah mahal-mahal. 600 ribu aja. Semua udah emos balen ya. Hujung balen. Tekep ya simpel. Balen sih agak. 600 ya kak ya. 600 ribu. Apalagi udah berapa menit tuh. Baru 18 minit. Ini seling kak. Seling COC. Ini minus kotor ya. Ini kayaknya perlu spy dia. Aku enggak berani nyuci nih. Takutnya nanti ini. Takutnya apa namanya. Gelembung-gelembung gitu dia. Nilonnya ya. Ini bahannya nilon kak. Aku bersih dulu dikit. Ini pun kelihatan. Dia enggak dikiraminin. Ini bisa dikecilin ya. Masih ada lubang. Ini kak. Enggak tahu nih. Ada pentol-pentol gitunya ya. Ini agak aneh ini tasnya. Ini talinya bersambung gitu loh. Tapi di dalamnya enggak ya. Kalau ini. Nah kalau ini sambungannya di sini. Di dalamnya enggak. Ini yang di dalamnya sambungan sini. Ini yang ada tuh. Sambung-menyambung ya. Bisa dipanjang pendekin. Ada minus tapi ya. Ini ada minus tuh. Sedikit. Terus nilonnya ini kotor-kotor manja. Kayaknya kalau disepak glowing nih kak. Kalau kanvasnya. Eh nilonnya enggak ada yang kikis. Enggak ada yang gelembung ya. Cuma kotor-kotor manja aja nih. Lengkap sama bijinya. COC. Ini ya. Matching ya sama bajuku ya. Matching nih sama bajuku. Nanti kakak pendekin lah ya. Kalau kepanjangan. Dia lengkap tag ya. Kretnya enggak ada. Made in China. Kalau seling gini banyak yang enggak ada kretnya ya kak ya. Jadi kakak enggak usah khawatir kalau ini palsu. Karena banyak yang enggak ada kretnya. Minasnya cuma kotor-kotor aja nih kak tuh. Ini 200 ribu aja lah ya. 200 ribu. Minas-minas kotor manja. 200 ribu aja. Belum aku ukur lupa sini ya. Ukur lupa. Sudut aman ya. Enggak ada yang kikis. Size-nya kurang lebih 21. 21 ke 18 ya. Sudutnya enggak aman kak. Enggak ada yang kikis ya. Enggak ada yang kembung-kembung itu enggak ada. Cuma itu minus kotor aja. Ini kak si metroku masih ini kak. Aku sell yuk. Metro yang cantik ini yuk. Ini kalau ada yang mau metro yang cantik ini. Aku sell. Dia aman ya tuh. Kulit asli ya kak ya. Ini enggak ada yang pecah ya kak ya. Bukas kelipat aja. Ini yang bikin cantik. Dia simple tapi cantik. Semua udah emboss ya. Metro City, Metro City. Ini mau aku sell. Cantik kali loh ini. Jarang loh dapet metro kayak gini. Aku tumben sekali ini aja. Dapet metro kayak gininya. Ini dari harga 750. Kalau mau aku kasih 600. Udah aku sell banget lah ini. Metro City 600 ribu aja. Seunik ini ya kak ya. Semua udah emboss Metro City ya. Lengkap tag di dalamnya kak. Tagnya itu ya. Terus lengkap sama kartunya. Jadi kakak enggak usah khawatir kalau ini palsu ya. Lengkap sama kartunya nih. Metro City. Bagus nih kak. Unik lagi ya. Aku sell aja nih. 600 ribu. 600 ribu. Tagnya kayak Sarah gitu. Itu mungkin juga aku dapet Metro City tagnya banyak gitu. 600 ribu. Ini murah banget lah. Kebangetan dah ini murah. Karena susah banget dapet yang model-model unik ini ya. Cantik loh. Kalau dipakai cantik banget. Dia simple tapi mewah. Dia simple banget tapi mewah ya. Kalau dipakai enggak kalah sama Tori nih kak. Mirip-mirip Tori gitu ya. Oh iya. Kecil ini. Size-nya kurang lebih itu 14 ya. Aku ukurnya ke segini aja. 14. Kalau atasnya itu size-nya 21. Tingginya 17 ya. Yang di sini 21. Yang di bawah sini 14 ya. Naiknya tadi berapa tuh. 17 berapa. Tuh. 600 ribu aja tuh murah banget. Udah harganya nyungsep itu kak. Ini nih. Kulas, mik kulit ular, mik nilon. Eh banyak nih kombinasinya. Ini tas unik nih kak. Ini bahannya kulit asli. Pemakaian-pemakaian kena ketekan-tekan dikit lah ya tuh. Ini mik sama kulit ular asli ya. Ini ada sisiknya nih. Kulit ular asli ya. Bersisik dia. Kombinasinya banyak kali nih kak. Di sininya nilon. Ini gak tau fungsinya untuk apa ya. Dapat seperti ini. Kombinasi nilon. Terus ada ruangan berkancing. Ada pemakaian setitik ya. Sudut aman. Sudutnya aman ini ya. Talinya pun kombinasi loh. Kombinasinya kulit ular sama nilon. Eh cakep loh ini. Unik ya unik. Ini unik banget tuh. Di depannya ada ruangan besi per ada kantong ya. Ini 3.50. Ini 3.50. Nanti aku lihat dulu brand apaan. Brandnya dari Arderica. Brandnya dari Arderica. Ini keren banget loh ini kak. Ini pakai magnet ya. Pakai magnet. Kenceng banget magnet. Pakai magnet. Pakai shipper. Iya pokoknya unik nih. Nggak usah 3.50 lah. Aku kasih 300 aja. Pokoknya aku sell. Ini kayaknya udah pernah aku jembreng. Ini harganya banyak banget. 350. 300 ribu aja ya. Satu. Dua. Tiga. Bagus banget soalnya ini. Makanya aku kasih harga mahal. Empat. Lima. Belum lagi pocket. Dua ya. Mantep nih kak. Tebel ya. Ini tebel banget. Coba nanti kalau ada yang beli ini. Nggak nyesel ya. Bahannya bagus nih. Nilonnya tuh tebel ya kak. Talinya bisa di adjust ya. Oh kayaknya ini bisa diransel loh kak. Nah nah baru aku kepikiran. Kok talinya panjang banget. Nah nyesel lah kan. Aku kasih harga 300 kan. Ini kayaknya bisa diransel gini ya kak ya. Baru aku kepikiran kenapa nih kok ada tempat gini. Ini kak. Gini caranya. Tuh. Pantesan dia. Nah gitu kak. Atau disilang ya mungkin ya. Nih tuh. Kakak lah modip-modip nanti kan. Bisa diransel nih. Unik ya unik. Tuh. Bisa kakak ransel. Gimana cara makanya. Bingung maka kan aku. Nah gini. Ntar ya aku cobain dulu. Bisa diransel ini kak tuh. Eh terserah kakak lah ya. Pokoknya bisa diransel nih. Talinya panjang. Panjang kali talinya kak. Eh gak mungkin kak pakai sling sepanjang gini tuh. Kalau diseling sepanjang gitu kak tuh. Bisa diransel ya. Bisa diransel bisa diseling. Panjang banget talinya. Aman kak talinya nilon. Kalau belum jelasin detail gak seneng aku. Cakep ini kak bener. Dan dia tebel ya. Nilonya tebel kali ini kak empuk. 300 ribu aja. Murah-murah sekali loh tasku. Oh iya belum. Ukur aja lupa terus. Lupa aja terus ngukur. Ini size-nya 27 ke 23. 27 ke 23 ya. 300 ribu saja. Banyak yang cantik-cantik loh. Ini brandnya B-Queen. 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 Bikit soalnya dapet sling. Ini ada beberapa aja ya. Dia B-Queen ini kayak RL gitu dia ya. Modelnya itu tuh. Cantik kan. Nanti kalau kurang pendek talinya bisa kakak adjust lagi ya. Suara aku ternyata emang kecil sekali ya. Lo gak pake mikrofon nih gak kedengaran apa dah. Tenaganya udah gak kayak dulu lagi kak. Sekarang udah tua. Tenaganya udah gak kayak dulu lagi. Duh kan. Gak terlalu panjang kan. Ini karena isinya kembung. Ini cakep loh. B-Queen. Ininya aman ya. Kadang aku dapetnya udah kikis-kikis. Ini aman kak. Ini kumik sama kulas. Ini kulit-kulit itu loh. Biawak gitu kayaknya. Kulit apa ya lagi ya. Kulit binatang apa gak tau. Apa dimotif juga gak tau ya. Pemakaian-pemakaian wajar lah dikit ya. Mungkin kegesek apa gimana. Tapi yang jelas dia masih bagus tuh ya. Belum ada yang robek segala macem. B-Queen. B-Queen. Jadinya ungu. Lengkap sama tegnya. Tuh cakep kan. Ini kalau mau cakep loh ini. Gak apa kasih ya. Cakep kali loh. Ini kalau mau aku kasih 2.80 aja ya. Gak usah 3.5. 2.80 aja. Murah-murah kali sekarang tasnya ya. Gimana nih mau balikin balik nih. Kalau begini ceritanya. 2.80 aja. Kayak RL. Kakak pakai itu dikira pakai RL. Lupa aja aku ngukur loh. Lupa aja ngukur. B-Queen. Ini size-nya 19 ya. Kecil. 19 ke 18. Kalau atasnya ini. Kalau atasnya ini 26 ya. Ininya kecil tadi berapa tuh. Lupa dah aku. Cakep ya. 2.80 aja. Mana lagi ya. Yang cantik ya. Ini lagi terakhir nih. Aku kasih binpul aja nih. Cantik banget binpul nih. Wow cantik ya. Ada tulisan B-nya gitu. Cantik banget gantungannya ya. Tuh. Binpul. Torti binpul. Eh cantik banget ini tortinya. Ini nyari-nyari torti nih. Cantik banget loh. Simple tapi mewah ya. Gak kalah sama ini nih. Gak kalah sama Justina. Yang mau Justina aku masih punya Justina loh. Tote Justina. Kalau udah dapet-dapet aja. Dia aman ya. Sudut-sudut aman. Cuma dia bekas kelipat aja. Ini aman banget ini kulitnya. Lihat tuh ya. Ini kalau gak kulit mungkin udah rusak mungkin ya. Bekas-bekas kelipat aja ya. Cakep ya kulitnya tuh. Ini kurang dilap aja kak. Kotor-kotor manja. Tali aman. Kurang-kurang dilap aja. Ini nanti aman ya. Nanti aku lapin kak. Ini kotor aja ya. Gak ada yang patah ya. Gak ada yang pecah. Aman banget nih. Lucu ya lucu. Terus ininya lagi warna ininya cakep kali. Ini ada ininya ya. Ada kancingnya. Kayak ini nih. Kayak Justina. Nanti part kedua aku keluarin Justina satu ya. Ini cakep ya. Dimpul. Lengkap sama ininya nih. Ini kalau mau ya karena ada minas lipat-lipatan tuh aku kasih 300 aja. Udah udah siarkan ya. Kalau gak gitu aku kasih 3 setengah loh ini. 300 aja ya. Cakep kali kak. Beneran. Newah. 300 ribu. AW-nya kak masih glowing banget. Masih kuning-kuning ya. Masih celing-celing. Kalau ditote pas ya. Gak kependekan tuh. Emang dia modelnya ini tote. Yang nyari-nyari pure tote nih ambil nih kak. Soalnya kadang susah dapet tote ya. Seringan tuh dapetnya tenteng bertalpan. Kalau aku mending sekalian tote daripada tenteng bertalpan tuh kak. Lebih enak pake tote ya. Ini size-nya 32. Gak terlalu besar kok kak. 32 terus tingginya itu 27. Kalau atasnya. Atasnya baru 41 ya. Bawahnya 32. Atasnya 41. Tinggi 27. 300 ribu aja. Oke nanti kita sambung ke 42 ya. Bye-bye.